Pada hakikatnya, manusia melakukan pendakian untuk menemukan kesunyian. Namun apa yang terjadi jika jalur pendakian disesaki pendaki seperti ini? Alih-alih mendapatkan kedamaian, malah terjebak dalam keramaian. Tentu saja kita tidak boleh egois. Gunung diciptakan Tuhan bukan untuk kita seorang. Siapapun berhak untuk bertualang di dalamnya. Mari kita mendaki online dalam Jelajah Chapter Gunung Gede. Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan registrasi ulang, saya, Septyan, dan Dery berjalan menembus sesatnya pendaki Gunung Gede Pangrango pada saat itu. Dery dan Septyan sudah lama tidak naik gunung. Bahkan untuk sekedar berolahraga sekalipun. Rasanya bak mendaki bersama mesin diesel. Merat dan telat panas. Dengan tas karir besar di punggung masing-masing, ekspektasi bisa lincah seperti kura-kura ninja. Realitanya, kami berjalan seperti Gary di serial kartun Spongebob. Terima kasih telah menonton! Kenapa? Tarun linecar dulu. Terus mencetrol gini-gini. Kenapa, Pak? Kenung-kenung. Katanya mau double summit. Masa baru 200 meter sudah kunung-kunar? Bang. Bang, isi, Bang. Ayo, lanjut. Semangat. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Mau nangis, Bang. Mau nangis. Semang, biar itu perlu dorongan semangat lebih. Ayo. 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 Udang pang berang, nak. Ayo. Ayo. Tapi, mendaki bukan perkara seberapa cepat atau siapa yang lebih duluan sampai ke puncak. Kebersamaan dan keselamatan tim adalah yang utama. Apalagi gunung ini sudah pernah didaki sebelumnya. Jaraknya pun tidak begitu jauh dari rumah. Jadi, tidak ada alasan bagi kami untuk tergesa-gesa. Walaupun ingin segera tiba karena nafas sudah terengah-engah. Terima kasih. 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 Baru kali ini saya mendaki seraman ini. Mungkin karena biasanya saya mendaki bukan pada pick season atau liburan seperti sekarang ini. Kawasan Teman Nasional Gede Pangrango, terdapat kekayaan ewan dan hayati. Termasuk macan tutul dan macan pumbang. Ya, setidaknya dengan pendaki yang banyak seperti ini dapat memberikan sedikit rasa aman Ces dulu dong Semangat, semangat, semangat Ini ces juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih bahwa paling memungkinkan double summit tapi berangkatnya besok dari sore Kencana Ya, jam 4, jam 5 Estimasi pulang pergi sampai Puncak Pangrango Balik lagi ke Surken sekitar 10 jam mungkin ya Kalau berangkat jam 5 lah, anggap jam 5, 10 jam berat jam 3 Jam 3, jam 3 packing-packing, jam 4 turun, sampai bawah malam Nyampe Bandung, tengah malam gitu Oke, semangat Mudah-mudahan bisa lebih cepat Kalau kita bisa nyampe dari Surken ke Pangrango nya 3 jam Berarti cuma 6 jam ya bisa lah ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan cerah juga Jadi kita bisa bergas Let's go lanjut Selamat malam Ya ampun Si Dari ciri Nangis mau minta pulang Ayu pulang yuk Singtipu, demi Allah Lihat situasi Lihat situasi kapan? Sekarang atau nanti? Nanti aja Kayaknya dari sekarang udah kelihatan Gak mungkin kayaknya Eh mungkin, tapi lihat situasi aja Pada pos 2, Lagu Akulenca Kami tidak berhenti terlalu lama Karena tempatnya yang tidak terlalu luas juga Wow Ini gunung apa? Tawaf? Tawaf? Tawaf Jadi ada putaran disini nanti 7 kali lagi Baru bisa ke putaran juga Gius Akibat tragedi handphone Septian tertinggal di Basecamp Yang mengharuskan Septian dan Derry sedikit kembali Sampai hampir pos 1 Untuk mendapatkan sinyal Guna memastikan handphone diamankan di Basecamp Kami kehabisan sebanyak waktu Dan mereka menjadi lebih kelelahan Kesadar Udah ngeee Starter apa? Hei Melinjau bukan? Sepertinya melinjau Coba makan deh Jangan Sampai ketawa beracun Waktu terus bergulir konstan Diiringi langkah kaki kami yang melambat Kita terasa Siang sudah menyongsong Semakin berat Karena perut kami yang kosong Lanjakan terakhir Belum Post 3 Jam 12 Lewat 15 menit Ini mungkin Target sampai post 4 Jam 2 14.00 Sampai sore kencana Jam 4 Atau jam 5 Sore Setelah perjalanan yang cukup melelahkan Akhirnya kami tiba di post 3 Yaitu Buntut Lutung Entah mengapa dinamakan Buntut Lutung Mungkin karena disana Merupakan habitat dari Lutung Kami memutuskan Untuk membuka carrier Di jero Wow Anglenya luar biasa Der Dimana ini Halo guys Kembali lagi Sama Saya Dery Sekarang Kita baru Nyampe Di Post 3 Yaitu di Buntut Maung Buntut Lutung Oh Buntut Lutung Tan maung Kita rencana Mau Isi dulu perut ya Soalnya lumayan Perjalanan lagi Belum ke post 4 Udah ke post 4 Kemana lagi Beres Post 4 Itu post Lawang Saketeng Jadi Masih sejam setengah Ke sore kencana Oke Berarti dari Sekarang post 3 Buntut Lutung Lanjut ke post 4 Apa tadi Post 4 Lawang Saketeng Lawang Saketeng 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 Dari Lawang itu Lanjut ke Surten Oke Insya Allah mungkin Mudah-mudahan jam 4 kali ya Jam 4 Jam 4 Jam 4 Sekarang Sekarang kita Mau Lanjut Isi makan dulu Oke Oke Bu Bu Abis masak nih sama sosis Terus mau bikin kopi Terus Udah 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 Istirahat sampai jam 13.15 lah Sekarang jam berapa 12.51 Oke 13.15 Chubs Chubs Tapi jamnya jam ini ya Ini lebih 5 menit Damn Damn Ada apa ini Ada apa Ada apa ini Yaitu Lawang Seketeng Udah deh Ke pos berapa Pos 4 Sudah kenyang Selim Selim Iya Bingung 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 Kanan Kanan Eh kiri Disinilah Jalur pendakian Menjadi jauh Lebih curam Dari sebelumnya Konturapat Yang menandakan Curamnya Medan Menunjukkan Perjalanan Akan terus Begini Sampai Ke surya Kencana Akhirnya Kami harus Berbesar hati Untuk Untuk melepaskan Puncak Pangrango Dari tujuan Pedakian Sudah Lanjut Dari situ Masih harus Lanjut Yang ini Tolong Tolong Fokus kami Hanya untuk Tiba di surya Kencana Sebelum Matahari Terdiri 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 Terima kasih.